Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 6 bab 1 pecahan dan desimal Kita akan lanjut belajar perkalian pecahan dengan bilangan asli ada di alaman 12-15 Baik, ibu langsung membahas Pembelajaran kedua anak-anak perkalian pecahan dengan bilangan asli Permasalahan agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon 2 per 3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki agam di kebunnya Eksplorasi 1.2 anak-anak Ayo bereksplorasi Ayo bantu agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya Banyak pohon mangga yang dimiliki agam adalah 15 pohon Gambarlah seluruh pohon mangga yang dimiliki agam pada kotak di bawah ini Ini ibu memberi contoh anak-anak Ini jumlahnya ada 15 Beri tanda pada 2 per 3 bagian dari banyak pohon mangga mana lagi Ini kita cermati Ini untuk banyak barisnya ada 3 Kita ambil 2 anak-anak Ini 1, 2, selanjutnya Ini ibu petak di sini Ini adalah bagian 2 per 3 dari keseluruhannya 15 pohon Jadi banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki agam adalah Ada 10 anak-anak Ada 10 pohon Bagaimana kalian menulis kalimat matematikanya Diskusikan dengan teman sekelompok kalian Baik ibu memberi contoh Tadi berarti 2 per 3 dikali dengan 15 anak-anak Ini sama dengan Boleh bentuknya diubah menjadi 2 dikali 15 Per 3 seperti ini Selanjutnya kita sederhanakan 3 dibagi 3, 1 15 dibagi 3, 5 2 kali 5, 10 anak-anak Ini pembahasannya Masalah pada eksplorasi 1.2 di atas Merupakan bentuk perkalian pecahan dengan pilihan asli 2 per 3 bagian banyaknya dari 15 pohon mangga Dituliskan seperti berikut ini Ini menunjukkan bagian tertentu dari seluruh objek 2 per 3 dikali 15 Kalian dapat menghitungnya Dengan membagi 3 bagian dari seluruh pohon mangga yang dimiliki Lalu mengambil 2 bagiannya Seperti yang ditunjukkan berikut ini Bagian kotak yang berwarna merah adalah 2 per 3 bagian dari seluruh pohon mangga agam Banyaknya pohon mangga di dalam kotak merah adalah sepuluh buah Jadi banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki agam adalah sepuluh pohon Seperti tampak pada gambar yang diberi warna pink ini anak-anak Bentuk perkaliannya dapat dituliskan seperti berikut 2 per 3 kali 15 sama dengan 10 Mengalikan pecahan dengan bilangan asli Berarti kalian ingin mengetahui Banyaknya bagian tertentu dari suatu kumpulan atau himpunan objek Jadi jika kalian akan mengalikan pecahan sejati dengan bilangan asli Maka kalikan pembilang pecahan dengan bilangan asli Kemudian biarkan penyebut pecahannya seperti semula Bentuk matematikanya dapat kalian tuliskan menjadi A per C kali B sama dengan A kali B per C A, B, C adalah bilangan asli Dan C tidak boleh sama dengan 0 Kalau C sama dengan 0 ini tidak terdefinisi dalam matematika Lanjut ke materi ayu berkomunikasi Hitunglah hasil perkalian berikut ini Soal A, ini 8 dikali 3 per 4 Dan soal B, 3 per 4 dikali 8 Ibu mulai dari yang A Ibu bahas di sini 8 dikali dengan 3 per 4 Boleh bentuknya kita ubah menjadi 8 Dikali 3 per 4 Selanjutnya kita sederhanakan 4 bagi 4 1, 8 bagi 4, 2 2 kali 3 sama dengan 6 Lanjut yang B, soal B 3 per 4 Dikali dengan 8 Sama dengan 3 dikali dengan 8 Dibagi dengan 4 4 dibagi 4, 1 8 bagi 4, 2 2 dikali 3 sama dengan 6 Hasilnya sama anak-anak Bagaimana jawaban yang kalian peroleh? Jawaban yang diperoleh sama Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua bentuk operasi tersebut? Kesimpulannya adalah 8 kali 3 per 4 Sama dengan 3 per 4 kali 8 Karena hasil kalinya sama yaitu 6 Pada perkalian pecahan juga berlaku sifat komutatif atau pertukaran anak-anak Yang depan ditukar ke belakang, yang belakang tukar ke depan Seperti perkalian pada bilangan asli Kalau bilangan asli ini, misalkan 3 dikali 2 Ini hasilnya sama dengan 2 dikali 3 Ini namanya sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian bilangan asli Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih Terima kasih